Intro Jadi hari ini hari Minggu ya Mertua Mak hari ini mau datang Tapi ini yang lagi dalam kukusan ini Ini adalah kue Kue lobak goreng Terus ini kenapa nih Mak Kompornya aneh kan Nah inilah dia Mak pakai kompor induksi Karena di rumah gak ada gas Karena Wak itu kan Masang-masang skruk kan Kena skruk pipa gas Bentar lagi gak kasih butet tuh Bocor lah gas Jadi terpaksa di isolasi kan Jadi engineernya cuma bisa datang hari Kamis Sementara tuh kejadiannya udah mulai hari Sabtu ya Jadi hari ini Minggu Sabtu Minggu Dua hari mandi air dingin Mak nih ha Jadi Jadi Wak David yang masak Mak gak masak Wak David mau masak ini Roast chicken Jadi roast chicken ini disajikan dengan Roast potato Dan sel sayuran Pastinya dengan yuk sepudin Ayu udah nama yuk sepudin loh Jadi Wak itu Dia paling rajin tuh Itu bikin yuk sepudin Wak So katanya Ayam masak ayam Ayam cooking lunch Ayam cooking ayam is it No ayam cooking chicken Nah jadi tuh Wak lagi ini Lagi potong Ini loh Kentang mau dijadikan Roast potato So what's for vegetable Is it carrot Carrot I'm gonna do roast parsnip Jadi nanti untuk sayur-sayurannya ini Ini Mak Mau tunjukin Ini sayur-sayurannya Satu parsnip Satu carrot Jadi nanti Parsnipnya itu Honey roast ya Is it honey roast parsnip Darling Nah just Older roast Just older roast Jadi gak pake honey Carrotnya itu Di steam aja Sementara tuh si Butet Makan siang What do you eatin? It's just Duduk makan ma And Oh such Oh jadi si Butet Makan siangnya Apa aja gitu Mie Mie kore ya kurasa Yeah the hot one Mi kore yang Yang pedas-pedas sekali itu Terus ada sisa sosis dari semalam Itu di cemplunginnya aja And laukan ma Itu ya Yang nampak merah-merah Di supnya itu Itu Laukan ma Di sini popular ya Itu saus cabai Laukan ma itu Enak memang sih Nah jadi ini ya Udah mulai masuk winter ya Ini kebun ma ini Udah Udah mati tuh Tanaman yang Spring-spring Yang suka matahari Suka hangat tuh Udah pada mati Terus itu ada yang Greenhouse Greenhouse plastik itu Itu isinya pohon pisang itu Itu isinya pohon pisang itu Pohon pisang sama Pohon kencur itu Dimasukkan kesana Supaya Jangan dingin Soalnya ini Kayaknya tahun ini Kita winternya Bakal dingin Karena sekarang baru awal-awal Desember aja Disini pake 2 derajat Celsius Kayak gitu Udah dingin nih Terasa Dan langitnya itu Seharian Seperti ini Seharian Gak ada matahari Katanya bakal bersalju Ya Kata si Butet Tahun ini Bristol Bakal bersalju Bristol ini Termasuk bagian dari Inggris yang hangat ya Kita Mak 10 tahun disini Kena salju Cuman sekali aja Itu pun cuman dikit ya Jadi katanya tahun ini Bakal bersalju Mak benci sekali salju itu Nanti Ih basah-basah Dimana-mana Jadi Seharian lah Kayak gini Langitnya seperti ini Pokoknya Kalo udah Musim-musim gini Ini mak Udah pada Hei Gak Gak aku kali Gitu Jadi mak cuman Sebentar aja Diluar kan Cepat kali loh Kalau kerja Itu parsnipnya Itu udah Dia potong-potong Masuk ke air Dan ini Yang ada di Avan ini Ini yuk sepudin Jadi Cara membuat Yuk sepudin Ini udah Udah pernah ada Di video Mak sebelumnya Itu yang Mak bilang Rasanya Persis seperti Cakko Jadi sebetulnya Itu yuk sepudin Disajikan dengan Roslan Jadi dia pelan-pelan Dah kembang Yang dalam dah kembang Jadi ini Namanya Stuffing Ini Biasanya Kalau misalnya Kita Burung-burungan Seperti Ayam Perut turkey Jadi Biasanya Kita Bikin Ini Stuffing Kita Masukkan Kedalam Perut Perut Ayam Atau Perut Turkey Tapi Itu nanti Hasilnya Banyak Kan Jadi Biar Hasilnya Gak Banyak Gitu Kita Bisa Bikin Dalam Bentuk Bola-bola Jadi Disebut Stuffing Bowls Jadi Stuffing Ini Sebetulnya Cuman Bread Crumbs Dikasih Bong Bombay Goreng Terus Ada Yang Populer Itu Sage Sage Itu Sejenis Harap Gitu Dan Ini Favorit Butet Wak Sama Mertua Mak Kalau Mak Aroma Sage Lari Betulnya Kalau Kita Bikin Sendiri Dengan Panir Itu Kan Itu Kan Repot Jadi Seperti Wak Inilah Belik Belik Jadi Aja Okay So This Is Really Complicated No That's Not Complicated Listen Carefully That's Not Complicated That's Cheat 500 Milliliters Of Boiling Water One Packet Stuffing Mix And A Whisk Now Watch Carefully So So And 500 Mili Air Panas Satu Paket Stuffing Mix Itu Dengan Whisk Itu Kan Diaduk Aduk Gitu Aja Katanya Susah Loh Bikinnya Udah Cheat You Cheating And That's It So Just Leave That Now For A few Minutes To Absorb Water Make It Into Balls Drop Done Buk Nanti Rendam Dulu Biar Kram Nya Itu Menyerap Semua Air Lalu Dibentuk Bulat Bulat Dipanggang Di Oven Sebentar Sudah enggak bodoh loh ngapain bikin susah-susah beli aja paket Oh ya kenapa pula mata kau itu kok macam kena heavy perkeh macam kena tumbuh kok merah pet itu infeksi tuh asyadah mah mah pakai eyeshadow ke pakai yang betul orang zaman dulu pakai eyeshadow yang biru yang hijau kau pakai kayak Aisyah itu kena kena tumbuh pula muka kau itu mah 1960 kita makni 2020 mah bah nah itu kan wakan sambil masa kan dia udah pada ini udah pada gosipan sama tetangga simat tengok kan samanya itu mau mau bangsa apapun kan buka pintu dia padahal itu cold draftnya itu masuk dingin kali kan mana peduli dia kan napin pintu terbuka gitu kan kita dingin kali kan mak ngecek rupanya lagi gosip dia itu ha tuh tuh sama aja tengoklah kalian woi yuk sepudinya awak dapet aturannya pas dia gosipan tadi kan mak buka dulu pintu ovennya daripada collapse itu semua yuk sepudinya berterkejut dia kapok dia stuffing stuffingnya itu udah diaduk-aduknya sekarang mau dibentuknya bulat-bulat nah jadi ini kan kita kan nggak ada gasnya jadi boiler kita untuk pemanas rumah itu kan pakai gas ya jadi jadi untungnya kita ada perhatian ini loh kalau nggak ada perhatian ini kita bakal pasang lilin buat membuat membuat diri kita panas nih tulah kan gara-gara waklah itu kan itulah itulah kan mak dulu dulu kan mama bilang oh pakai elektrik aja pakai elektrik aja ya but if we got elektrik one still right kalau pakai yang listrik kan kan masih lumayan kan itu boiler kan gas tapi ini enggak enggak ya itu kan yang gas yang mau pasang tukas kalau pasang itu udah lah matilah kita semua udah lah pakai yang itulah yang manual itu jadi nih butet pasang api nih lumayan lah ya kan itu dibikin bulat-bulat aja seperti ini lalu nih dipanggang di oven sebentar aja supaya luarnya crispy dalamnya juga tetap lembut ya jadi itu sebetulnya itunya panir roti itu ngecek kuih lobak goreng dia itu kuih lobak goreng itu favorit dia dia yang paling suka bukan mak itu ini yuk sepudinya wak paten kali kan nah ini yuk sepudinya wak dapit nih nah jadi it's a little bit story of wak dapit ya so wak dapit itu dulu itu masuk tentara tapi angkatan laut kemudian ke tahun buta warna lalu pindah sekolah jadi dia itu lepas dari eee navy itu angkatan laut jadi dia pindah sekolah terus dia jadi eee eee insinyur listrik tapi insinyur listrik porta sebesar kayak gitu-gitulah kemudian dia buka usaha sendiri lalu belajar jadi safe jadi wak dapit itu sebetulnya dia safe juga ya makanya dia pinter dia masak itu eee sebelum waktu mak pindah ke inggris ini ya wak itu eee sempat dia bekerja sebagai safe tapi sekarang dia udah dream manager dia jadi eee jadi eee dia dulu dia pernah buka deli where was your deli? eee i used to work for eee eee engineering company for me eee eee where was your deli? was it in oh deli? oh clevedon sorry iya jadi eee delinya itu di clevedon terus dia eee eee buka restoran di portugal we been in the oven like 10 minutes jadi ini stuffing bowlnya udah udah di dalam oven ya cuman 10 menit aja nih udah dikeluarkan nih jadi ini ya dia cuman masih lembek ini cuman luarnya aja yang keras gitu keras dikit dikit aja ya jadi supaya nampak pos ya yoksa pudinnya itu kan eee berlubang di tengah ya jadi ini di isi ke tengahnya gitu see perfect shape perfect katanya perfect kita orang medan kan bukan perfect kita bilang itu orang inggris sekali perfect perfect no perpet per perpet 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 ya perpet ah perpet teman teman hahaha i don't know whether that's right or not go back in the oven for 10 minutes just before serving jadi ini ketawa eee sebelum disajikan ini kembalikan ke oven dengan suhu 180 derajat sebelum disajikan kok ketawa sih betulnya mak juga tau sih love i'm also a chef thank you very much for your kindness it's from my my fans oh katanya eee masakan ini bukan untuk fannya mak buta untuk fannya wak dapit gr kali dia kan mereka kini mereka mereka not mine not mine oh why wha's that you should know why now you're only sitting next like mereka never sitting next to nanny but with me well probably when i'm not here probably you sit next to nanny Terima kasih.